Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Fit and Eat Saya Thoragani dan ini adalah Meshit BPU Pro Salah satu smartwatch dengan harga yang paling terjangkau Yang sudah built-in GPS di dalamnya Jadi buat teman-teman yang suka olahraga Lari, berenang, ataupun bersepeda Gak perlu repot-repot lagi bawa handphone ketika berolahraga Dan kita tahu sih Sudah banyak teman-teman yang unboxing Sekaligus review produk ini Tapi di video ini kita akan tambahin 5 kelebihan dan juga kekurangan Dari Meshit BPU Pro ini Langsung aja kita bahas kelebihan yang pertama Kelebihan pertama terletak pada harganya Yang sangat-sangat terjangkau Dibanderol sekitar harganya 1 jutaan Tapi setelah diskon Ini menjadi 800 ribuan aja Untuk smartwatch yang sudah built-in GPS Di compare sama brand-brand lain Ini termasuk yang paling murah sih teman-teman Apalagi kalau misalkan teman-teman Suka hunting barang-barang second berkualitas Ini bisa lebih murah lagi Saya kebetulan dapat di harga secondnya 600 ribu rupiah Kelebihan yang kedua GPSnya bekerja sangat akurat sekali Sudah beberapa kali saya pakai Dan hasilnya sangat memuaskan Ini bisa kita lihat di story Ini adalah rute lari terakhir saya Dan mapnya ini sesuai dengan rute yang saya jalankan pada waktu itu Ini benar-benar akurat banget Keren Yang ketiga Friendly user Bahkan buat teman-teman yang mungkin belum pernah pakai smartwatch sebelumnya Ini untuk mengoperasikannya cukup mudah teman-teman Karena pilihannya nggak terlalu ribet Dan setting-settingannya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita Kelebihan yang keempat Ini bentuknya compact banget Beratnya cuma 180 gram Dan kalau misalkan dilihat sekilas Ini tuh mirip-mirip sama Apple Watch ya Cuman dia bentuk dagunya ini sedikit lebih besar Dan di bawahnya tuh ada tulisan Amazfit kayak gini Mudah-mudahan kelihatan ya Kelebihan yang kelima Sekaligus kelebihan yang terakhir Yaitu bisa connect ke Strava Ini adalah kelebihan yang mungkin menjadi salah satu faktor saya beli Amazfit BPU Pro ini Karena beberapa smartwatch yang sudah built-in GPS di dalamnya Kayak Huawei itu belum bisa connect ke Strava Dan baterainya juga ini awet banget Itu lima kelebihannya Lima kekurangannya Yang pertama ini nggak bisa always on display Jadi settingannya cuma bisa 5, 10, sampai 15 detik Padahal di settingan workoutnya tuh Harusnya dia bisa always on display Ketika kita workout Tapi saya nggak tahu sih Ini jam saya yang error Apa memang dia belum bisa always on display Walaupun settingannya ada Ini ya, saya lihat tuh Tuh, ini harusnya bisa sih Tuh, tapi dia tetap mati per 15 detik Kekurangan yang kedua Bentuknya compact Nah, compact ini bisa jadi kelebihan sekaligus kekurangan Kayak saya ini jadi sedikit kekurangannya sih Karena tangan saya cukup besar Jadi kalau dipakai seperti ini Kurang cocok ya Kurang fashionable gitu Tapi kalau misalkan teman-teman tujuannya hanya untuk workout Sepertinya bukan jadi masalah yang besar Kekurangan yang ketiga Variasi latihannya ini masih minimalis banget Saya pakai Masjid BP Pro ini untuk olahraga lari Dan disini pilihannya Kalau teman-teman lihat Cuma ada durasi Ada jarak P sama heart rate Belum ada kalau kita mau setting latihan interval Dan juga semisal ini belum Bisa di aplikasikan disini Ya wajar juga sih Karena harganya jauh ketimbang Jam tangan seperti Garmin Seperti Jam-jam yang di atas 3 juta lainnya sih Terus kekurangan yang keempat Aplikasinya Banyak yang Gak begitu kepake sih teman-teman Kayak misalkan Oh ntar dulu ini saya offin dulu Ini kita hold Yes Nah ini kayak olahraganya tuh banyak banget Ada 60an lebih Tapi kayaknya yang kepake cuma 3 Lari, berenang, sama bersepeda Saya juga gak tau nih Olahraga yoga nih pengaplikasinya Seperti apa kalau teman-teman yang sudah pernah coba Mungkin bisa ditulis di komen ya Itu dia Yang kelima saya belum ketemu sih Soalnya kelebihannya ada 5 Ya kekurangannya saya tulis 5 juga Nanti kalau Ada teman-teman yang punya Masalah Atau kekurangan yang kelima Bisa ditulis di komen Tapi overall Compare dari kelebihan dan kekurangannya Jam ini sih Menurut saya cocok banget Buat teman-teman yang baru Mulai beraktifitas Terutama olahraga Lari, bersepeda Ataupun berenang Itu dia review pertama dari Fit and Eat Semoga bermanfaat Kita ketemu lagi di lain kesempatan Baruqamualaikum